Hai assalamualaikum ketemu lagi di channel saya salam ngoprek segala kali ini di tangan saya ini ada bracket untuk lampu tembak dari beberapa kasus yang dulu saya pasang di di baut lampu sen itu ternyata ada beberapa yang mengalami masalah ya di bagian spacpornya kena goresan nah goresannya itu yang parah itu ini seperti ini jadi dia kalau lagi belok terus jalannya jelek dengan gores ke sini tuh nabrak begitu juga yang kanan termasuk motor saya itu ada beberapa goresan tapi nggak terlalu parah ya karena bikin sendiri ya dudukannya tidak menggunakan dudukan bawaan lampunya nah besi yang yang saya tadi dipegang itu kalau sudah dipasang ini seperti ini posisinya masangnya di kedua skrup di belakang lampu nah ini beskrutnya ya posisi skrupnya yang satunya lagi nah itu ya tinggal kita buka menggunakan obengnya untuk membuka skrupnya teman-teman bisa gunakan obeng plus yang pendek seperti ini ya kita tinggal diraba-raba aja ininya skrupnya lebih mudah ya ya sudah kebuka semua nanti ini tinggal kita pasang ya ke sini sekarang saya mau praktekkan ke motor yang itu dulu yang sudah terpasang ya sebelum kita lepas kita sediakan dulu kunci untuk melepas ini berikut Hai dudukan lampunya ya Nah setelah lampu terlepas kita buka lepas ininya kabel yang menuju ke drivernya kabut Hai setelah itu kita buka dudukannya nah eh untuk posisi pemasangannya kita harus menggunakan bau 10 atau 8 ya begini ya posisinya kalau ini dipasang disini dudukan aslinya ini dikhawatirkan mentok juga ya jadi saya pakai yang eh bikin sendiri tuh mau 10 ya Oke sebelum kita kencangkan kalau ini kalau ini dirasa mentok ke lampu jadi kita tinggal kita balik ya jadi seperti ini kepala bautnya dari bawah umurnya di atas pakai ring ya jadi kalau posisinya begini tuh tidak terlalu mentok ya masih ada space masih ada jarak tinggal satunya dan motor yang itu ya ini hasilnya jadi yang eh di sekrupnya ke sekrup yang di belakang lampu ya di bawah nah ini untuk dudukannya karena lampu duromoto ini pendek jadi enggak usah diganti saya pikir jauh ya ke sininya juga kalau belok pun seagak jauh ya yang penting enggak kena ini ya untuk arah pencahayaan eh saya yakin teman-teman bisa ya kalau ini terlalu keluar berarti ini kendorin dulu masukin ke dalam ya kecengin sesuaikan posisinya yang kita yang pas ya kalau ini terlalu menunduk atau ke atas ini tinggal buka dua-duanya ya dikendorin bukan dilepas dikendorin baru untuk kita atur posisinya yang pas begitu ya sementara untuk motor yang ini tadi eh ternyata dudukan yang yang saya bikin sendiri itu patah jadi ya saya akalin lagi ya hehehe nah penyakalinnya kita tinggal tambah plat eh karena ini terlalu panjang dudukan bawaannya terlalu panjang jadi kita tambah plat ini jadi kita maju ke depan kalau ini dua-duanya disambung plat ya tuh oke yang penting berfungsi dan aman dari benturan spakbor oke Alhamdulillah beres ya yang satu mulus yang satu harus diakalin hehehe itulah namanya nah tantangan ya eh eh video yang saya buat ini pemasangan bracket dengan metode memindahkan lampu tembak yang lama ke bracket yang baru beda cerita dengan kalau teman-teman baru beli lampu tembaknya berikut bracketnya tinggal pasang aja gampang untuk pemasangan eh kabel-kabelnya ada di channel saya tinggal cek aja ya demikian mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf atas segala kekurangannya akhir kata wabillahi topi kemal hidayah assalamualaikum salam ngoprek segala